Sementara itu, selain memimpin rakor penanganan stunting dan melakukan peresmian proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, dalam kunjungannya ke Sulawesi Barat, Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta istri juga melakukan kunjungan ke posyandusi olamatahari di Kabupaten Mamuju. Kunjungan kerja Ma'ruf Amin selama dua hari di Sulawesi Barat ini merupakan kunjungan pertama. Sejak ia menjabat sebagai Wakil Presiden di Sulawesi Barat, Wakil Presiden RI pun secara khusus menyempatkan untuk berkunjung ke posyandusi olamatahari yang berada di Kabupaten Mamuju. Dinampingi penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik dan Wakil Bupati Mamuju, Ado Mas'ud, Wakil Presiden RI meninjau penanganan stunting di posyandusi ini serta memberikan bantuan makanan tambahan. Wakil Presiden RI menekankan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan penanganan stunting dengan melakukan koordinasi mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Meskipun dalam empat tahun prevalensi stunting Sulawesi Barat cenderung menurun, namun masih menjadi provinsi dengan prevalensi tertinggi dengan mencapai 35 persen. Di satu sisi ketahanan pangan sulbar dikategorikan baik, hal tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memenuhi asupan gizi ibu hamil dan balita. Karena memang di koordinasi barat ini termasuk masih agak tinggi ya, dibawah tadi atas nasional 35 persen. Padahal kita ingin di 2004 nanti sudah mencapai 14 persen. Karena itu harus ada percepatan langkah-langkah yang dilakukan. Saya sudah dilakuri, sekarang pemerintahannya sudah ada, biar langkah-langkahnya sudah disiapkan, saya minta koordinasinya dan gerakan sampai ke tingkat bawah. Sementara itu PJ Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, mengapresiasi kehadiran WAPRES yang memberikan arahan secara langsung penanganan stunting di Sulawesi Barat. Pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pun berkomitmen memaksimalkan program percepatan penurunan stunting dengan berkolaborasi berbagai pihak. Bahwasannya kunjungan ini merupakan sebuah berkah bagi Sulawesi Barat, artinya subar posisi kita mengalami peningkatan ya, stunting dari 33 menjadi 35 persen. Nah tentunya kita perlu langkah yang ekstra dibandingkan yang biasanya. Nah kedatangan Bapak Wakil Presiden ini menjadi momentum bagi Sulawesi Barat untuk mengajak semua pihak, membangun kolaborasi, membangun sinergi agar penanganan stunting itu tidak lagi berbasis sektoral. Diketahui saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan IPB untuk menghadirkan program data desa presisi di Sulbar dengan harapan intervensi yang dilakukan dalam rangka penurunan angka stunting akan tepat sasaran. Dari Manguju, Frendi Kristian, Ainews melaporkan